Prestasi anak bangsa kembali diukir. Untuk pertama kalinya, PT KAI melalui anak perusahaannya PT Kereta Api Logistik membuat gerbong khusus untuk mengangkut batu bara. Gerbong khusus ini diharapkan dapat semakin memperlancar distribusi logistik, khususnya batu bara. Kereta Api Kontaider tipe open site dan khusus angkutan batu bara ini dibuat oleh PT Kereta Api Logistik Kalok di sebuah bengkel di kawasan desa Jemundo, kecamatan Taman Sidoarjo. Karena dibuat dan didesain khusus oleh anak bangsa sendiri dan menggunakan bahan baku dari dalam negeri sendiri, gerbong kontaider open site dam ini jauh lebih murah. Kelebihan lainnya dapat mengangkut hingga 45 ton batu bara dalam satu gerbongnya dan dapat langsung membongkar batu bara tanpa harus menggunakan alat bantu lagi. Dengan dibuatnya gerbong kontaider pengangkut khusus batu bara ini, dimungkinkan untuk mengurangi beban dan kepadatan transportasi di jalan raya, khususnya di Sumatera sebagai penghasil terbesar batu bara. Apalagi menjelang libur panjang Idul Fitri 2018 mendatang yang cenderung meningkat. Kontaider open site dam ini baru pertama kali dibuat, dirancang oleh Kalok. Kebetulan ada hal khusus yang diminta oleh PT BA atau PT Bukit Asam yang mana volume-nya dan atau berat muatnya itu maksimum atau tidak boleh kurang dari 45 ton. Dengan dipercayakannya produksi kontainer khusus batu bara ini kepada anak bangsa, diharapkan akan membuka kepercayaan pemerintah untuk mempercayakan pemenuhan kebutuhan kepada anak bangsa selain melalui PT INKA. Mudah-mudahan ke depan semua yang berkaitan dengan kebutuhan dalam negeri dipercayakan kepada anak-anak bangsa Indonesia. Rencananya, setelah dilakukannya rangkaian uji coba, gerbong kontainer khusus batu bara ini akan dipesan khusus oleh BUMN PT Bukit Asam untuk memperlancar distribusi batu bara khususnya di Kandungan Tan. Riko Adiansyah, Sudarjo